Intro Aku sekarang ini saya sedang ada di suatu tempat yang sangat membuat perut saya ini menggelegar-beledos dengan seksama seolah-olah itu seperti meletusnya Krakatau zaman segitu karena di sini ada tempat yang sangat membuat lidah saya juga bergetar segetar dua naga waduh apa lagi Pak Mirsa, Assalamualaikum Wr Wb kita jumpa lagi di acara Melaku-Melaku episode kuliner saat ini dan sekarang ini saya ada di ini mari kita Manjemunu agak ke atas Manjemunu nah saya ada di Bonelestiken SMK Negeri 2 Bondowoso nah ini di SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Bondowoso ini punya salah satu jurusan yaitu Tata Boga itu tulisannya Manjemunu di atas atau di duur itu loh ya ya dah apakah isinya bagaimana suasananya bagaimanakah suatu orang menjadi penasaran itu apa sebabnya mari kita Manjemunu ke sana oke ya Pak Mirsa disini ternyata ada beberapa elemen-elemen aduh elemen-elemennya kayak setrika ya hee maksudnya ini ee ada beberapa ee tempat dimana bisa untuk makan dimana bisa untuk ngedabrus berjamaah atau bahasa Londonnya itu meeting gitu loh meeting ini alah alah pokoknya meeting itu kancahnya rapat itu loh pokoknya dulur lanang itu mas ada lagi tempat untuk menyonyok eh aduh gak menyonyok apa maksudnya itu bernyanyi alah alah ngomong pating pecodot aku hee tapi tidak masalah itu tanda-tandanya saya itu lapar ya karena sudah di dekat ee makanan atau panganan ya iya dah disini juga ada ntar lagi ada Indra Lesmana ya mungkin adik kandungnya juga sudah hadir ee Yunisara Chris Dayanti terus es teh 2 gelas hee ijo godong eh ijo godong ijo daun untu ben ya enak hee untu ben ini maksudnya gigi haa gigi ben mari kita makjemunuk introducing alah introducing ini memperkenalkan si Esdalut ya sebentar nanti kita makjemunuk ke sana selamat malam ini dengan ya saya pernah ketemu ini adik wah wah iya siapa siapa sih siapa sih saya ya iya agis pandita wah iya saya kenal ini adiknya Indra Lesmana yang lahir di Kanodo besar di Mengok ya jadi sekolahnya ada di sekitar Mangli Pujer sana jadi gaya memang lahirnya saja yang terkenal di Kanodo ini ini ada apa ini ya ini ada demonstrasi atau demo atau unjuk rasa atau ngamuk ini gimana ini ada apa ini di Bonneles ini ada apa ada hiburan apa live musiknya hidup itu nah live itu kan hidup musik hidup musik hidup oke cocok ya nanti kami pengen melihat tetapi sementara ini saya pengen melihat dulu yang lainnya mau gak tolong nanti yang baik ya karena saya mengundang Obama oh iya iya punya masukan apa coba ke GMTV punya masukan apa masukan gimana ya masukannya mungkin jadikan lapar gitu ya kurang keras kalau lapar makanannya dimana Bonneles 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 fried chicken terus ini kalau ada gamelan Londo ini siapa yang nuduk saya sendiri coba satu lagi satu aja pemirsa ini gamelan Londo ditutup kelontong mencoba ya coba wadah ya ini mating ini gitu ya 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 makasih ya oke oke saya tak saya mau mencoba menuduk juga ya ini gamelan Londo kalau tidak uluk salam nanti bisa meledos bisa leduk dengan seksama wah iya bunyi ternyata saya mau mencoba yang lainnya ini ini juga kalau tidak salah saron kanodo model saron kanodo seperti ini nah selamat siang eh selamat siang selamat mamel eh mas selamat malam iya iya ini dengan Mbak Esapa ini Chris Dayanti ya oh iya Mbak Cindy Senora yang yang itu loh yang nyanyi eh disayang-sayang 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 mama enak asik wah itu ya jadi Cindy Senora itu ya seperti itu ini sudah Mak jemunuk disini ini ya nah ini selamat berkreasi nanti saya mau melihat eh permainan ini Esa Roni ya Esa Roni yang punya nonton ini eric eric klipton jadi eric klipton ini adiknya ya oke ternyata kita sudah ngumpul semua artis-artis untuk mendukung acara di Bonelis Chicken ya di SMK Negeri 2 Bondowoso jangan lupa tak ulang pengsewu Indonesia Raya Bonelis Chicken SMK Negeri 2 Bondowoso jurusan Tata Buka iya tak gamblang jangan kuali jolotong kekleru saya makan di Gonzales wala pemain sepak pulau ya sudah mari ke sana pemirsa itu ada itu ada pelang dan sudah gerudukan sudah banyak sekali ya saya mau menyapa dulu nanti juga oke selamat semalam ini mau kemana dan dimanakah dan mau mengapain dan dimana ini ceritanya bagaimana mengumpul bareng dengan sukses ini siapa ini jubirnya ini oh mbak ini mbak ini mbak ini sini sini nih ada mbak siapa namanya mbak cita titata ya hee apa mbak iya oh mbak fitri oh adeknya mbak cita titata ya hee ini tadi kok mbak jemunu berjamaah disini nih mau siapa bola atau mau badminton atau mau black sodor hee gimana ini ceritanya gimana apa apa ingin ngumpul ngumpul kok ngumpulnya kok tidak di mana kapangan atau di pasar kok di boneles ini mau apa ini ini ada sinden adeknya sunyahni ini halo halo tos hmm pemirsa ini ada adeknya sunyahni itu loh yang sinden dari ee 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 solo ya itu namanya siapa itu namanya siapa itu ini namanya adeknya cuyahni Mimin Oh oh namanya Mimin Oh hahaha Mimin Oh Mimin Oh Mimin Oh Mimin Oh ya wees ee jadi boneles ini menurut ee menurut mbak cita titata dan mbak Mimin Oh dan juga mbak Yenul Dorotesto ini gimana nih ceritanya gimana sehingga jelas padat coba monggo silahkan boneles nikmat atau bagaimana yang keras yang keras boneles nikmat terus apalagi boneles ini yang terkesan apanya tempatnya suasana ya terus susananya pinggir jalan bisa lihat di jalan yang keras yang keras gimana suasananya bersih terus di pinggir jalan bisa lihat jalan rame oke 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 ya makasih ya oke makasih mbak ya mbak Mimin Oh selamat menang jadi ini ini yang keras roni oke oke makasih ya mbak ya selamat menang jadi ini selamat ini selamat dan bergurau ini ini namanya mas gogon 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 gimana nyamanya siapanya untung oh mas untung suropati ya jadi mas untung suropati itu memang pelanggan tetap boneles ya jadi itu tadi sekedar supaya refreshing supaya tidak tegang dan sekarang saya mau makan jemuluk ke ruang ruang panganan nah panganan itu ya itu pokoknya ben mangan ya iya kalau tidak gedapus terus ya malah beleduk beleduk rasitu mangan ini boneles jangan main main boneles SMK Negeri 2 Puntowoso buneles ya selamat malam bapak dengan bapak siapa ini yudi bapak yudi saya ingat artis safari di katodo sana ya namanya bapak mister yudi sebastian beck wah gitaris londo wah iya 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 nuansa kebangsawanannya sudah tampak ini ya makanya saya penasaran nanti ngobrol-ngobrol oke dengan bapak siapa ini Bapak Widodo ini keturunan calon presiden juga ya Joko Widodo bapak Widodo kalau di tempat saya itu ada namanya bis urusan perwantoro serogoymo bis perwawidodo wah iya iya guyon pak nah ini dengan mbak siapa ini sindi mbak sindi senora yang pernah nyanyi yang disayang sayang disayang sayang mama enak asik wah ini ternyata di boneles ini hari ini sangat surpres sekali karena semakin lama semakin kaya bisa mengundang artis sindi senora wah 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 jenis pemirsa nanti mau kameranya kameranya ini berarti kameramennya juga eh apa menghisap aroma yang ada di boneles ini saya tahu wah tenang nanti kita makan berjamaah wah pemirsa saya sekarang sedang ada di boneles di meja yang paling tengah yang jelas saya ingin berbincang-bincang dengan ee bos atau pemilik dan tokoh-tokoh serta pelanggan yang ada disini supaya nanti masyarakat ya pemirsa semuanya bisa tambah dekat tambah cinta tambah sayang dan tambah bangga terhadap salah satu aset Bondowoso yang namanya ee boneles boneles chicken boneles chicken ya SMK Negeri 2 Bondowoso nah terus ceritanya jenengan ini selaku apa Pak disini ini yang agak keras saya selaku penggerak penggerak wah penggerak dalam artian memonitoring dari pelayanan kualiti oh begitu nah itu kalau disingkat bahasa Londonnya itu apa Pak itu Pak kualiti kontrol kualiti kontrol wah saya itu apa bukan bos Pak bukan bos oh iya tapi itu apa dulurnya konsultan apa-apa itu iya salah satunya oh itu masih misanan itu ya oh iya ternyata pemirsa saya duduk bosnya SMK2 oh iya lah ya bosnya SMK2 lah ini ada konsultan atau apa namanya konsultan ya jadi saya duduk dengan ee orang yang sangat profesional di bidangnya membuat saya semakin deredek dengan sukses ya nah terus ini begini Bapak ini kok ini kenapa terus ada acara apa sebenarnya di Bunelis ini mohon dijelakkan sekilah secara acara sih rutinitas iya yaitu live musik iya ee dengan teman-teman apa namanya yang gak keras pandita iya pandita musik oh iya pandita musik sifatnya kongkong-kongkong untuk week-end di Bunelisikan oh week-end itu apa sih pak week-end itu apa ya malem mingguan malem mingguan oh iya ya gitu loh saya kan oh iya betul oh iya jadi week-endnya di Bunelisikan nah cocok iya terus menu-menu makanan ini iya saya mendengar saat saya di New York saat saya ada di mancanegara sana Bonelis gaungnya sudah ke internasional bukan hanya lokal saja ini disini ada makanan lokal seperti apa saya juga kurang tahu tapi membuat saya penasaran karena obrolannya orang-orang itu apa lebay atau kayak saya gak tahu ini apa sih pak apa saja kira-kira jadi di Bunelis kan SMK Negeri 22 ini ee yang punya gaung ya restoran ini restoran ini punyanya SMK Negeri 2 iya saya sifatnya saya konsultan ee dimana tempat ini sebagai ee pembelajaran siswa maupun guru oh begitu jurusannya Tata Buga oh Tata Buga iya jadi kalau menu menu disini ada dua pilihan iya ada oriental iya kontinental nah ini yang saya sering mendengar oriental itu makanan apa kontinental makanan apa ini perlu dijelaskan ke masyarakat kalau kontinental ini makanan makanan watabi iya misalnya pizza burger chicken spaghetti dan sebagainya iya kalau oriental itu ada nasi goreng mie goreng oh begitu ada nasi rawon soto dan sebagainya sifatnya Asia Asia iya iya terus kira-kira nanti saya bisa mencoba supaya nanti saya bisa cerita dan dilihat masyarakat sebontewoso tumplek-plek oh itu ternyata gitu Bonelis itu makanannya itu kira-kira saya bisa pesen pak ya bisa oke pesennya melalui siapa ini langsung oh langsung ya pesen pak Mbak Surya ini oh Mbak Surya saya sama Surya Alam wah tonton nganggindokodok monggo saya pesen yang sangat terbaru dan sangat Mak Jemunu itu apa ya monggo saya ada oh iya oke siap ada ya siap sekarang oke pemirsa ternyata pelayanannya sangat cepat atau speednya seperti gitarisnya Ingbi Malzini yang yang sangat cepat sekali 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 pesan langsung datang ya bisa dimeniti nah ini sudah belum sampai setengah menit sudah datang ya ini merupakan salah satu pelayanan yang sangat profesional ini pemirsa yang sangat yang sangat yang sangat yang sangat terserah monggo hahaha hahaha lho 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 pemirsa lho perangkat Ini aja sebelum dimakan bisa mengakibatkan meledosnya krakatau yang ada disini, apalagi dimakan Tapi jangan sakitnya disini Pak Oh itu cita-cita itu Ini kalau dimakan bisa jadi, saya tidak pulang sampai subuh ya Cina, 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 cina Ini satu Terus ada makanan Londo itu yang bentuknya bagaimana? Ini, ini chicken hot bread Apa? Chicken hot bread Chicken hot bread Sebangsa burger Ini apa? Dulure Tuh, ini Asarat Dulure Burger Ini Ponaane Burger Oh iya, terus ada lagi apa? Itu apa itu? Bae Burger Bae Burger Mas Pemirsa disini makanan Londo atau makanannya orang yang hidungnya mancung yang 2 meter itu yang ampekannya boros itu loh ya Bolongannya gede soalnya hidungnya Itu ternyata juga tersedia disini Seperti ini Ini shootingnya mau Wah, ini kamera ini langsung manjem muluk kesini Bisa saya disini ya Nah, pemirsa Ini salah satu bentuk makanan landa Eh, makanan landa Chicken burger Chicken burger atau yang disebut hamburger Maklum mohon maaf saya karena terbiasa makan hamburger Tapi hamburger Jawa ya Seperti Hongkong, UTUT, dan goreng Ini hamburger Jawa ya Ya, apa yang salah ya? Ya, terus ini terus diapakan ini makanan sama ini mba ini wakai banget Wah, dicoba Dicoba ya Nanti pak konsultan dan pak bos-bos yang ada disini kalau pengen tak bosi ya nanti Gaya saya ini Gaya saya ini Gaya saya itu lama ya Bosi malah tak bosi kita Ya ya Mbak Cindy Senora kalau nanti Pengen tak bosi ya Saya baru tanggapan campur sari di Kanodo sana Siap Oke, ini yang pertama apa ini enaknya? Oh ini apa lagi nih? Ini produk kendalaan kita Bunnelise Chicken by fried chicken Bunnelise Chicken itu bentuknya seperti ini Iya Jadi fried chicken Ini ikan gajah atau jerabah goreng ini? Ini ikan gajah? 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 Ikan gajah? pak atas oh itu ayam wooo pak atas dan oh pak atas jadi mau ngedadah ngedadah itu ada dada kiri ke dada kanan wooo lah itu yang tepatnya itu di silat ada back kanan ada back kiri kalau di silat bola pak mirsa ternyata wawasannya pak konsultan namanya konsultan wawasannya ini bisa cetar membahana gitu lah nah cetar membahana ini banyaknya sehari nih kemarin memang tak telepon tak pinjam ya haaa untuk apa tak diadol abab hehehe itu ya ya seperti ini iya dah terus yang mana dulu ini ya menurut ini dulu ya saya mau pengen mencoba makanan Londo hmm ini burger jadi caranya makan jadi cokot gini ya oh tak cara makannya gimana 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 saya tidak ngerti gimana jadi ada gimana pakai ini nah pemirsa tolong diperhatikan ini harus diperhatikan ya pemirsa jadi satu bawah jadi ini ada ban bawah kalau istilahnya bukan burger oh begitu ada pan bawah ada pan atas ada dressing dressing ini bumbunya ada peti ikat dan sayuran iya 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 caranya makannya dipencet di pencet mak nyet gitu supaya cek jemunuk tambah hahaha mak nyet dan mak jemunuk mantap 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 makannya dimplok dimakan oh iya ternyata pak konsultan ini mempunyai perbendaraan kata yang sangat luas ya ada pengemplokan juga ya nah ini katanya pak konsultan tadi setelah ini terus dimplok lah bismillahirrahmanirrahim hahaha hahaha tadi belum bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim gimplok kalau pengen nanti ya pak tak bos bismillahirrahmanirrahim 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 hmmm ya pak please putih hmmm hmmm setidak sebentar hmmm ini memang sengaja memancing pemirsa masyarakat bundewoso supaya penasaran karena hmmm rasa asin, manis, pedes, sedap semua menjadi satu menggumpal di mulut saya sehingga mulut saya ini membisiki saya supaya supaya nanti tidak usah pulang saja pulang besok subuh saja hmmm tapi ada jendenganya ini kan sudah ada bumbunya ya iya tracing burger hmmm kalau mau kurang pedes ada lombok jendenganya wang jawa gudu wang jawa oh begitu wang meduro gudu wang meduro gudu meduro oh iya 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 pakeme 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 wang suraboyo oh iya lakak pedes gitu wang suraboyo wah jadi boleh gak esok bahasa ini hei wah ini ternyata logatnya logat surabaya juga bisa kalau saya juga bisa logat suraboyo iya 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 gini kok gak bisa, gak bisa, gak bisa gak bisa, gak bisa, gak bisa tapi ini tadi ngapalkannya 3 tahun iya, untuk adolabab ini tadi ini coba 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 lagi nah ngeplok 1 terus makjemunuk bismillahirrahmanirrahim ngeplok hmm hmm dirasakan dulu 1,2,3 makjemunuk hmm 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 ini pemirsa makjemunuk ini kok apa sih? makjemunuk ini kok apa sih? saya sendiri juga gak tau ini kalau saya lakjen dengan ibaratnya mau tanya ke salah eh pertanyaan ke saya aku tanda jawab nah kalau ini ajangnya takon hmm bertanya apa makjemunuk ini? makjemunuk itu tiba-tiba ada tiba-tiba itu bonilis itu ada dibuntur rosa hmm itu dulurnya atau kakaknya emak berdunduk ya pak berdunduk hmm ini saya taruh dulu sebentar taruh dulu saya pengen penasaran yang monggo ini satu watis hit hmm tenang mbak nanti tak pesen kan mbak pakai apa? monggo pemirsa saya mau makan ini intinya masih ingat namanya? nah namanya emi hehehe lihat terus apa ini tadi bukan segar nih apa? jadi bahan dasarnya memang beda hmm kalau ini kan dari tepung ya kalau ini dari beras oh tepung beras iya namanya kuik tiyo hotplit kuik tiyo hotplit cobi di coba lagi kuik tiyono eh tiyono tiyono kulon omah ya kulon omah kulon omahnya tiyono ini kuik tiyo hotplit hmm pemirsa memang kalau tidak langsung mempraktikan membuktikan datang hadir di buneles bisa mengakibatkan mengiler dengan sukses berjamaah ya itu pasti itu makanya supaya tidak penasaran langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dimplok 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 kata mau makan boleh ya indonesia tuh mau gahar boleh yang paling wapi ya ya katim badok nah betul nah itu kadangkala begini gak nyewon samu nyewon samu mau gua dipon badok nah kata nih kau tapi pun nganu pun dianu kok ini khusus khusus kita saja ya Bismillahirrahmanirrahim ini bisa lunyur-punyur lidah tak bertuah nih lidah tak bertuah lidah tak bertuah hmm satu dua tiga Mak Mak Jemunuk Mak Jemunuk Menderesan luar biasa istimewa sangat dekat dengan selera saya yakin sangat dekat dengan selera masyarakat khususnya di Bondowoso jangan ragu-ragu jangan bimbang jangan bingung jangan banyak bertanya karena karena banyak bertanya bisa memalukan langsung datang ke Bonelis chicken ini alamatnya mana ini alamatnya jalan Ahmad Yani 48 jalan Ahmad Yani 48 jadi kalau ada perempatan lampu merah pengairan agak ke utara sekitar seratusan meter nah kiri jalan kalau dari selatan itu ada Bonelis chicken SMK Negeri 2 Bondowoso satu lagi ya ini ini apa ini itu telur mungkin lah neker keleleken oh iya ini kalau saya tadi mau bilang neker londo neker londo kalau bahasa kanodonya namanya endok gemak melok gemak adih ada londok gemak londok gemak londok gemak saya tadi berniat niat niat engsun ma meri pemirsa supaya pemirsa ini tidak ragu-lagu dan langsung saja ke Bonelis sekarang juga bisa besok juga bisa satu lagi ini ada pentolnya pun lah nih apa ini apa ini pentol Pento, namanya apa ini? Menunya apa itu? Ini kalau di rumah saya ini namanya, ini janten yang ini. Oh, janten. Janten, jagung muda, janten, ini pentol, jadi satu. Jadi satu. Ini? Ini seumpama meja ini bernyawa dan bisa berbicara, katanya orang Ameriko itu, katanya piswa ini seungkal-ungkal. Artinya ini, wah, pokoknya mengeluh dan protes saya kalau tidak dikasih gitu ya. Karena saking nikmatnya, saking lezatnya ini ya. Langsung emak jemunuk. Apa namanya tadi? Aduh kok lupa lagi. Apa namanya? Kuit Kio Hotplit. Kuit Kio Hotplit ini. Nanti akan saya tamatkan, nanti entah lagi. Saya penasaran lagi dengan yang namanya ini. Ini kok kayak rudal ini apa ini? Chicken Hotplit. Chicken Hotplit. Ini kalau saya bahasakan tadi gedang goreng Inggris. Gedang goreng Inggris. Terus cara makanya ini diapa ini? Hampir sama. Hampir sama. Pakai ini tadi ya? Ya, cermat. Di cemeto. Ya, karena saya itu terbiasa. Cemet-cemet enak. Wah, cocok. Nah. Ini terbiasa dengan godong gedang itulah. Sekarang dengan godong londo ini tisunya. Tepak ini, weiss. Yes, weiss. Tapi kalau yang artis di Jakarta itu ada namanya ijo godong. Ijo godong. Ngerti namanya ijo godong? Ijo. Ijo daun. Group pop rock itu ijo daun. Ijo godong. Ijo godong. Ada lagi namanya. Untu Ben. Gigi Ben. Nah itu untu sebenarnya itu. Ini lah. Konjok-konjok ga? Dicoba ya apa ini? Yang mana? Mbak Sini. Bentar lagi. Memang tak pameri nih. Oh, dipameri dong. Pemirsa saya sengaja pamer ya. Jadi sengaja pamer. Supaya penasaran. Supaya nanti bisa membuktikan sendiri. Bukan katanya, katanya. Wah, iya dong. Kedang goreng lo itu. Kedang goreng lo itu. Kedang goreng lo itu. Apa yang? Chicken hot blood. Chicken hot blood. Aduh, iya dong. Bahasa keringnya di luar hot dog. Hot dog. Nah. Jadi hot itu panas, dog itu anjing. Jadi anjing panas itu. Waduh. Bukan itu. Bukan ya? Nama. Oh, nama ya. Orang terkenalnya di luar hot dog. Tapi kalau di sini chicken hot. Chicken hot blood. Belum dimakan sudah lezat ini. Apalagi dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Mak lenyer-lenyer. Yis. Satu, dua, tiga. Mak jemunuk. Pemirsa. Saya kira tadi ini. Pisang goreng New York ya. New York itu. Ternyata bukan ya. Sejenis roti yang isinya bermacam-macam gisi ya. Ada daging, ada sayur dan lain-lain. Yang melumpuk jadi satu. Berkolaborasi. Sehingga mengakibatkan lidah atau ilat saya ini. Menggelegar seperti gunung galunggung. Sampai-sampai bosnya dan konsultannya itu juga. Pingin. Padahal setiap hari membuat. Membukan sendiri. Mbak Sindiri kepingin Nopo. Ada nge-bosin Nopo atau Mbak Sindiri? Dengan? Pengen apa Mbak Sindiri Senora? Semua Pak. Semua? Semua. oke, jangan panggil Pak saya umur 100 tahun udah, saya masih 17 17 tahun berapa wah iya itu, jangan buka nah siap ini ini kan pengen yang mana pengen mencicipi ini ya katanya kalau berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat 27 derajat celcius, gak apa-apa ini keakrapan, susah seneng si nonggo bareng, nah susah seneng disonggo bareng-bareng coba dicicipi, saya pemirsa biar tau yang namanya Mbak Cindy Senora, artis ibu kota itu mencicipi yang namanya apa tadi kepingin ini, oh kepingin itu monggo silahkan, tapi komentar ya komentar ke masyarakat ini tadi, kuiti jadi bener-bener masyarakat ini bener-bener ingin tau komentar langsung dari Mbak, jadi Mbak Cindy mau kepingin misalnya kepingin merasakan nikmatnya oke, monggo ini namanya apa itu avocat do good apa yang menghadapi makhluk seperti saya yang tidak pernah ke mantan negara itu ya seperti ini, bingung ya ini avocat do good avocat gitu ya avocat do good avocat do good jadi konsepnya susah avocat di mix sama es krim ya ya dosan disajikan di bagian belas saji ya di tambah es krim lagi wah 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 ada tambah susu ini oh begitu susu poti, susu toklat 4 sehat 5 sempurna ya ini itu 4 sehat 5 sempurna pemirsa tidak hanya lezat tidak hanya nikmat tetapi tetapi gisinya 4 sehat 5 sempurna memenuhi gisi standar dunia monggo langsung monggo oh iya seperti tadi seperti saya monggo oh iya bismillah bismillah dulu diaduk dulu kalau tidak diaduk nanti tidak mencampur tidak mencampur ya jangan ngiri ya pak oh iya tidak ngiri nanti lagi saya pesen nanti lagi kalau ngiri itu wajib jadi pemirsa itu kalau tidak ngiri berarti tidak melihat ini ya tidak melihat ini supaya monggo pemirsa mbak Sidi Senora mau menyeruput gimana beledos rasanya itu loh pak yang keras yang keras yang keras rasanya gimana tidak bisa diutapkan dengan kata-kata kotak majemunu 1,2,3 majemunu nah jadi yang namanya mbak Sidi Senora artis ibu kota Jakarta sudah menyeruput menyeruput yang namanya avocado food avocado food nah dicoba freksikannya monggo dicoba kerennya nanti diutapkan kerasanya iya jadi bisa iya oke bisa dibedakan dengan merek kerennya 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 itu kalau bahasa bahasa berhasilnya itu kemeripik 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 coba ya mbak ya iya monggo gimana mantap mantap katanya pemirsa jadi boneles chicken ini tidak rugi kalau mengundang jauh-jauh dan mahal ini Sidi Senora artis mahal dan ternyata disini barusan bilang mantap berarti kan ya mbak nilainya akhirnya mak makjemunu nah gitu ya monggo dianu lagi satu lagi dimenikmati lagi supaya pemirsa tambah penasaran dengan sempurna gitu ya jadi gini kan gimana boneles ini saya tidak jual produk terus jual apa kalau saya jual produk sama dengan yang lainnya sama sama dengan apa sahabat-sahabat kita ya ada roket ada sea base ada kue ada apalagi lah macam-macam ya tapi konsep kita yaitu jual mutu oh jual mutu ya itu produk yang baik dari nilai kebersihan sampai penyajian oh suasana iya harus mendutup makanya daripada jauh-jauh ke ke Jember kemana-mana di boneles kong-kong-kong sifatnya bisa menikmati lezatnya kopi dan ini teh iya ini teh sangat luar biasa ini tehnya terbuat dari jadi ku daun teh daun teh ternyata pak konsultan ini juga punya sen humoris juga yang mana bisa membuat kita emak gerr gitu ya jepulannya kartu lo ya oh jepulannya asal asal satu apa gaun pulau ini mutu yang buatan enak setunggal kenapa makan-gak makan ngumpul nah nah terus yang kelaras kados pundi kalau cari jimat ke pak kiai tapi jimat yang ampuh apa jangan lupa makan jangan lupa minum di boneles chicken by bread chicken SMK2 Bondowoso mak jemunu lah tar tolong terus pak widodo ini ya ini kan ponaanya pak joko widodo ya ini mempunyai base surusan perwantoro base perwidodo hahaha ini bagaimana mau nonton bapak ini tentang boneles bagaimana yang keras pak saya pelanggan lama pelanggan lama mulai berdiri tahun berapa tahun 60-an atau 50 saya berdiri saya berdiri tahun 58 oh 58 saya bisa berdiri oh bisa berdiri ya ternyata pintar guyon juga ini pak widodo ini ya monggo terus asli dari asli dari mana jenengan saya asli dari jember asli dari jember jauh-jauh dari jember kesini hanya untuk pengen menikmati menu di boneles ya ya begitu ya yang diminum ini ini apa namanya ini apa namanya ini apa namanya capocino food kalau bahasa saya ini kopi campur coklat gitu ya kedauan itu ya kopi campur es krim kopi campur es krim berarti di mix oh iya iya pemirsa ternyata es krim itu bisa divariasi divariasi di kolaborasi di inovasi ini kalau tidak di boneles tidak ada loh ya tidak ada kalau tidak di boneles tidak nyaman tidak makjemunut dan tidak nikmat ya kalau tidak percaya buktikan sendiri jangan hanya mengandalkan katanya wah terima kasih bapak sudah bisa berdialog atau bahasanya itu kalau di rumah saya itu gedabrus bareng gitu loh ya iya iya gitu ya gedabrus bareng kan ini kan nah terus sekarang saya mau melihat sebelum saya pesen minum karena kalau tidak ada minum nanti bisa telegen ini kipun siapa ini kok sampun makjemunuk 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 jadi pemirsa tidak hanya tidak hanya lezatnya makanan tetapi pelayanannya sangat cepat speednya cepat jadi niat saja sebelum ngobrol sebelum pesen niat sudah datang makjemunuk jadi hati-hati kalau tidak terbiasa bisa kaget ya jadi kalau aduh aduh aku makan sambil ngomong nah tidak boleh bismillahirrahmanirrahim aduh jadi minum di bonelis itu seperti saya minum di tancak kembar rasanya jadi sejuk dingin adem ayem seger makmur gemah dari lali utang lali anak putih sembarang kalir ini sudah cukup sudah kenyang terus habis berapa berapa bosnya tak bayari sekalian ya bosnya tak bayari sekalian nanti mungkin yang ada disini saya barengkan sekalian tinggal kongkok terus ini pemirsa perlu saya tunjukkan saya perlihatkan kepada pemirsa bahwa disini sangat banyak sekali pelanggan yang ada disini untuk kameramen monggo di syuting wah ini pelanggan-pelanggan dari Eropa New York nah apa harganya ini berapa ini kira-kira disampaikan atau hanya sekilas saja atau harganya tidak mahal tidak mahal jangan takut tempatnya ya yang jelas jangan takut tempatnya enak rasanya murah harganya pemirsa itu tadi kalau disingkat harganya terjangkau merakyat mengeluarga jangan takut mewah jangan takut kalau nanti kurang kalau membayar saya yakin karena itu tadi bosnya atau konsultannya sudah menyampaikan langsung ke masyarakat sebelum ditutup saya mau mak jemunuk ini ya satu lagi supaya pemirsa nanti bisa bisa penasaran lagi walaupun sudah kenyang tambah lagi monggo jemunuk bareng-bareng monggo nah ini botol jemunuk botol mangan-mangan hehehe ini pemirsa ini hmm belum lima menit belum lima menit pak sangat nikmat sangat lega puas lah sekarang supaya tambah puas lagi saya mau mewawancarai pelanggan-pelanggan saya mohon izin dulu setelah itu saya juga mau disitu kan ada interelesmana yanangtono esaroni saya mau menyanyi menyanyi siap boleh ya oke pemirsa fasilitasnya sangat beraneka ragam sehingga sangat rugi sekali kalau tidak segera ke boneles chicken chicken ya oke pemirsa perlu kami perlihatkan tentang gini tulisan yang sangat mendebarkan jantung dan perut nah ini ini bentuk menu-menu makanan walaupun ini bentuknya foto tetapi ini sangat menggugah selera sekali ya sehingga kita tambah semangat untuk menikmati apa yang menjadi menu masakan di boneles chicken smk negeri 2 pemirsa itu ada hot dog grain kiss burger big burger chicken nugget rice dada chicken banyak banget cafe aneka juice soft drink dan lain-lain nanti bisa dilihat sendiri dan saya mau dan tidak lupa disini ada chicken ini yang menjadi andalan produk yang unggulan yang merupakan spesifikasi dari boneles chicken ada disini ini ya jadi sangat menggugah selera ini 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 dan sekarang saya mau wawancarai atau ngedablus lagi bersama dengan pelanggan selamat malam dengan mbak siapa dengan mas siapa ini mas Agus lahir Agustus ya dengan mbak mbak Dewi Yul dengan mbak siapa mbak Puji ya selalu memuji pemirsa saya mau berdialog ini gimana ini kok ke datang atau hadir ke boneles ini motivasinya apa tujuannya apa sih sebenarnya agak keras keras di samping makanannya enak terus rasa ayamnya kriuk kriuk pemirsa katanya rasa ayamnya kriuk kriuk begitulah ya ini yang perlu disebarluaskan ke santero jagad terus suasananya bagaimana suasananya juga enak nyaman ongguh begitu kalau menurut jenengan gimana sama jenengan sama juga wah ini ada mbak Dewi Yul ah iya pemirsa artis-artis sudah sudah ngumpul disini semua ada sindi senora mbak Dewi Yul ada Chris Biantoro ya ada mbak cita-citata tadi mbak Puji wah macam-macam ya di boneles ini terima kasih selamat malam selamat menikmati semoga nanti kenyang dengan sempurna ya dan sukses pemirsa saya juga mau ke ke mana nanti keluar ya keluar juga ada karena disini ada fasilitas dimana saya bisa mengekspresikan diri yaitu nyanyi dan lain-lain atau main musik ya hmm dan disini ternyata wah disini pemirsa saya mau main jemunuk kesana lagi karena disini masih di baumi hanya sekali supporter ataupun pelanggan-pelanggan yang datang dari mantanegara maupun dalam negeri maupun dari mandiro sini ndada panuah tumplek-blek jember situ bentuk karisi dengan besukiraya tumplek-blek di boneles mak jemunuk kesini wah selamat malam ini ini namanya siapa saya lupa ini wah saking kenyang ini jumat Pak Jumat Pak Mirsa disini ada Pak Jumat dan ada lagi Pak Kemes Sabtu, Minggu, Senin Seloso, Rebu, Kemes ini di Nokape Pak Jumat Pak Jumat ini kok tiba-tiba berduduk kesini mau sepak bola mau black shoulder ini bagaimana ceritanya ini yang keras kita memang rutin disini dua hari sekali iya iya memang cangkruknya ya disini cangkruk itu panganan pemeneh pemirsa ini kok ada kata-kata cangkruan ini panganan apa lagi mau dijelaskan ini supaya pemirsa tahu cangkruan ini apa maksudnya cangkruan itu nasi yang sudah lama digoreng itu loh itu cangkaruk itu akan disingkat di sini oh jadi itu dulur enggak 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 boleh disingkat itu cangkaruk bos apa cangkruan itu maksudnya ngedabrus bareng disini iya wooo karena kita seneng menu-menu wooo menu-menu ini tadi belum salaman wooo iya ini siapa ini wooo tahu ini wooo tahu ini wooo ini kan Raffi Ahmad ya hee pemirsa ini Raffi Ahmad juga sudah nyampe kesini ya jadi cangkruan bersama pak jumat ya mister jumat ee pemimpin dari cangkruan di boneles jadi boneles itu tidak hanya sekedar untuk makan saja tapi digunakan untuk mencari inspirasi ya rapat meeting dan lain-lain itu ada disini cangkruan tempatnya di boneles hahaha makasih 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 ya makasih nanti kalau kurang nanti jangan jangan khawatir nanti saya bayari ya saya bayari semuanya saya bosir semuanya karena kemarin saya ini lagi tanggapan kerawitan camur sari di kanodo sana ya sekali laku satu laku dua miliar jangan khawatir lah bayari semua hahaha nah ini tadi belum ini nah ini ini belum halo selamat malam wah ini harus tak salami semua ini selamat malam bu nah ini di syuting ini ini dari ibu ibu siapa itu kemarin ibu nanti mau kamera ini mau nah disini pemirsa disini sedang menikmati makanan londo yang seperti saya nikmati tadi ya ada hamburger wah dan ternyata ini dari siapa masnya ini mas apa mas adi ya aldi oh mas adi ini dari mana ya saya katakan tadi kak iyo oke pondo woso saja iya terima kasih sudah berkunjung di boneles dan ternyata pemirsa boneles ini bukan hanya sekitar makanan saya sekarang mau kesana mau ke yang namanya tempat dimana saya bisa berekspresi bisa bisa apa namanya menyalurkan bakat dan minat hai yada nih disini ada indrales mana indrales mana indrales mana tadi indrales mana tadi oh di dalam indrales mana mana indrales mana indrales mana itu nah ini tadi mas indrales mana tadi kan nah ini mau ada yang menyanyi iya iya bisa ya bisa oke 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 pakai gamelan londo ini tadi ya iya gamelan londo ini ini saron londo itu ya yang bisa bunyi tadi tuh oh iya iya pandita musik yang tinggi nah ini ini namanya grup apa namanya ini pandita musik pandita musik lu sampai kau bisa nuduh gamelan londo ini latihnya di mana loh samin dulu senam jari senam jari mungkin mungkin ibunya dulu apa nyidam keyboard gitu apa kita pas pastu di toko tuh ya hiti Lio piangana oh ini hiti Lio oke 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 iya terus ini yang bisa nyanyi siapa dan mau mengiringi siapa kira-kira biasanya Mbak Sindy Senora Saya panggil ya Pemirsa Saya mau Manggil Mbak Sindy Senora Mbak Sindy Senora Mohon Mbak Jemunuk Maju ketampil disini Mau ada Pak Jumat Pak Jumat ya mau nyanyi Kita lagi nyanyi Mbak Sindy Senora ya Pak Sigit, mohon kesini Ini putra dari Pak Suharto, mantan presiden RI Ya almarhum itu Putra Ragil ya, Sigit Suharto Ragil itu makanan apa sih? Malah mirwah Aku makanan Dipakai aja, saya pakai ini Aduh, apa namanya putranya Mantan presiden RI Yaitu Pak Suharto almarhum Yaitu yang bernama Sigit Suharto Nah ini Saya sekarang dengan Sigit Suharto Dari DKI Gaya kan saya ini Orang pantas Orang pantas Jawa apa-apa aneh Kayak gini Sigit Suharto Itu kalau dilihat Belum Itu belum selesai Ini Pak Sigit Suharto Kalau dilihat dari Gunung Raung Maksudnya seperti itu Menjebluk Menjebluk ya Ini kok kesini ini maunya Mau apa, mau menyanyi, menyonyo, mau makan Atau mau gimana sih sebenarnya? Nah ini sebenarnya akan di Peneles SMK 2 Untuk malam minggu Kita siapkan Music Musik Bagi customer yang hadir kesini Mudah-mudahan pengurta GMTV ini akan segera meluncur kesini semua Bisa menikmati menu Menu yang ada di Boneles Dengan nikmat Sukses Nikmat dengan sukses Terus dengan Murah dengan sukses Disamping itu bisa Sambil sing song Apa? Singing Singing iya panganan apa ya Sambil singing Saya mau menikmati Melihat dulu Artis-artis Ian Antono, Indra Resmana, Sidi Senora Ini artis putranya Pak Suharto Siki Suharto Setelah itu saya juga mau mencoba Boleh ya Nanti tak saweri semua Tak amplopi semua Semuanya tadi tak bayari ya Semua Masuknya begitu gitu loh Iya Monggo silahkan Kalau amplopi aku banyak Oh iya maksudnya tak amplopi Isinya aku yang gak ngerti gitu ya Wah gitu Mungkin tulisan Tulisan hanya tulisan Terimakasih Terimakasih Monggo Mbak sini dulu atau sini Monggo silahkan Nanti tak saweri ya Jangan khawatir Baru saja bersama Masjid Masjid Terimakasih Terima kasih telah menonton! 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 But you are not Tercemi wajah sanggungan Namun tak membayang diriku Namun tiba-tiba anakku terjaga Yang baru biarlah pengeluh Kitalah di malam Hidup ini penuh kenyataan Hidup ini adalah perjuangan Yang lalu Kitalah berlalu Kitalah berlalu Kitalah di malam Hidup ini penuh kenyataan Kitalah berlalu Kitalah berlalu Kitalah di malam Hidup ini penuh kenyataan Kitalah berlalu Kitalah berlalu Tembang Masuryo Oh iya Baru saja Salah satu customer kita Customer itu panganan apalagi Customer itu panganan apalagi Yang tadi dengan ekspresi dan powerful Jadi pelanggan Itu kan Saya kira Arul Arul Vokalnya power metal Sudah terisi Oke Paksigit Sementara Sementara Saya mau Mawancarai Pengunjung dari Timurnya Bangladesh Sekitar Norwegia dan Kanodo Sebelah Selatan Kanodo Selatan Timurnya Bangladesh Berarti Tonggone Bang Yus Nah betul Ini Pona Ane Kancane Adine Pona Ane Ume Pakli'e Bang Yus Pemirsa Saya mau Mak Jemunuk lagi ke sana Karena ada Dulur-dulur dari Walondo sana Yang sudah Mak Jemunuk ke Bunels Mak Jemunuk gitu ya Monggo langsung Dilanjut nyanyi-nyanyinya Pemirsa Saya sudah kenyang Alias sudah mentah-mentah Perut saya Dan pelanggan-pelanggan Sudah tentunya kenyang semua Ini Giliran saya bayar Seperti janji saya Tadi Para pelanggan Khususnya hari ini Akan saya Bayari semua Saya bosi semua Saya traktir semua Ya Karena saya kemarin Tanggapan di New York Yaitu Tanggapan campur sehari Satu lagu 2 miliar Wah gaya tak Biasanya Mangani tempe Aku mangani Wak jerapah Bodok unto Ini berapa Habis berapa semuanya ini Tak Ini Mbaknya juga tak bayari loh Jangan sampai kuatir ya Tadi kalau Memang kurang Nanti Buat sendiri Dimakan sendiri Tak bayari ya Semuanya berapa Kira-kira Berapa ratus Oke ini Oke Pemirsa Ini saya bayar Lewat bank aja ya Lewat rekening ya Nomor Nomor rekening saya Ganol 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 Berapa gitu ya Makasih Mbak ya Oke Nanti Jangan lupa melihat wajah anda Di Shoting di GMTV Bisa Mak Jemunuk Coba sekali lagi GMTV Melaku-melaku Mak Jemunuk Gitu coba Melaku-melaku GMTV Mak Jemunuk Gitu coba Melaku-melaku GMTV Mak Jemunuk Terus apa Bonelis Yes Bonelis Nikmat Wah mantep Tos Tos Gaya Tos Kalo Kasih Bonelis Wah tepak Pemirsa Sampai disini dulu percumaan kita Cekap semantin diaturkulo Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan gua sampah sebarengan Kalo ada salah mohon dimaafkan Yuk pahinten ngempelok jendelo Cekap semantin diaturkulo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak Jemunuk Tunggu Poli Pemora 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 Mak Jemunuk Kalo Pul startups Kalo Kalo Pemora Kalo Pemora Kalo